...pertanyaan ya, karena kami sedang... ...saya juga seorang JMSI juga sebagai kekuasaan seluruh barga yang sedang menangani kasus perusahaan perhubungan, Pak. Di sini kami mendapat perubahan karena pihak BPN yang merupakan bagian negara-negara pendidikan terkait BPN, anggota DPR, Dinas Pertanian, dan perusahaan perhubungan itu sendiri terkesan ada maik. Yang merugikan di sini masyarakat. Kenapa? Di dalam undang-undang keputusan presiden tahun 2014 itu disebutkan bahwa 20% dari luas HGU itu dilepaskan untuk kesejahteraan masyarakat, desa, penyangga, masyarakat sekitar. Nah, itu tidak pernah dilaksanakan oleh hampir mayoritas pihak perusahaan. Sementara ketika kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ini, mereka terkesan menutup-nutupi. Dari BPN sendiri, kami ingin bertanya atau minta data, mereka tidak mau memberi dengan alasan itu rahasia negara. Jadi, karena ini merupakan ASN juga, makanya kami ada dalam kesempatan ini, kami mohon pada Bapak Ketua KPK, mohon untuk instansi-instansi seperti ini ditindakan. Agar, apa namanya, hak-hak masyarakat yang seharusnya mereka terima itu benar-benar diterima. Bukan hanya petigir, tidak pejabat daerah sendiri saja yang menikmati itu. Itu, Pak. Terima kasih. Baik, saya kira, teman-teman, karena waktu, untuk yang masih ingin bertanya, silakan menyampaikan secara tertulis atau rabeah, disampaikan kepada sekitaris atau ketua panggia, nanti akan minta panggia kepada Pak Lutwi, mampu dengan Pak Spiri. Jadi, demikian, sekali lagi saya mohon maaf, kami mohon maafkan, beliau betul-betul acara sudah terjadwal, dan ini dikhususkan untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Demikian, Buat Pak Ham, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. yang pertama tadi terkait dengan kawan-kawan yang, dan profesinya adalah wartawan, tapi hobinya untuk dari PRU. Pertanyaan ini sudah sering terjadi, dan sering saya terima. Saya hanya mampu untuk menjawab, ini sudah pernah saya sampaikan kepada Menteri dan Menteri, juga kepada Menteri Keuangan. Tapi yang pasti, di setiap kuasa penggunaan, itu pasti ada di sekitar jeneralnya Dewan, itu pasti ada tentang yang kita kenal dengan standar biaya umum. Nah, perjalanan dinas itu, Rp. 300.000 itu saya tidak tahu persis, rinciannya apa. Tetapi secara umum, bahwa, satu pasti ada komponen transportasi, kedua pasti ada komponen akomodasi, ketiga pasti ada komponen uang harian, pasti ada ya. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan, saya mempunyai uang cuma Rp. 300.000, sedangkan nginap saja Rp. 3.000.000, saya tidak bisa jawab. Bukan begitu maksudnya, Pak? Tidak perlu dikerasan. Iya, iya, gitu. Artinya, pasti ada standar DEMU. Gak mungkin, Pak. Sama, Pak. Saya juga begitu. Saya misalnya, nginup itu ada batasannya, Pak. Bapak boleh nginap hotel di sini, harganya setiap. Jadi saya mengatakan, di sini kan ada hotel yang mahal, namanya Bumaya. Tapi saya tidak pilih Bumaya. Karena standar saya tidak sampai untuk Bumaya. Iya, kan? Saya pilih di daerah Grandi. Begitu, Pak. Uang harian saya, ada juga. Tapi tidak bisa untuk mentraktir 34 pengurus daerah DEMUASI. Nah, kita harus sampaikan, Pak. Termasuk kalau saya menggunakan mobil, misalnya saya sewa, itu ada, Pak. Ton saya bayar, itu ada. Jadi, nanti pulak ini, saya ada pertanggung jawaban. Yang berikutnya, kami sudah sampaikan, ini kalau misalnya, cerita bakal awalnya kan, dari peraturan menteri dan negeri. Ya. Yang uangnya 376.500 rupiah, kamu salah. Angkanya sekitar itu, Pak. Perjalanan belas. Saking tahu diri itu, Pak. Jadi, kalau Bapak tadi tidak ingat angkanya, saya ingat, Pak. Itu yang, itu sudah kamu sampaikan, Pak. Dan itu sebenarnya, mudah-mudahan, pandemi COVID-19 cepat selesai, sehingga postur anggaran APBN kita, kembali sehat. Nah, ini. Jadi, semuanya perhatian, Pak. KPK saja, Pak. Tahun 2020 lalu, kita dipotong 256 miliar. Nah, ini nanti ditulis sendiri. Yang ini nanti ditulis, Pak. Lalu, uang kita hanya, kalau nggak salah, tahun lalu, 1.350 miliar. Potong, Pak. Empat kali potong, Pak. Jadi, dalam rangka, ada kebosokan anggaran. Nggak apa-apa. Ini untuk rakyat. Kita lebih mengembangkan, penyelamatan jiwa masyarakat. Tadi, yang berikutnya, Gortalo. Saya tidak ingin masuk dalam, kenapa orang dipidana cuma 2 tahun. Karena dalam undang-undang dasar negara kita, undang-undang dasar sering sesuatu sebab Ligma, di dalam kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan hakim itu adalah merdeka dan bebas, independen. Kalimat itu memiliki konsekuensi, Pak. bahkan saking ingin independennya, di dalam putusannya pun. Itu tertulis, Pak. Demi keadilan berdasarkan Tuhan dan amal saya. Itu muncul daripada independensi akib. Kenapa itu terjadi, Pak? Karena para pendiri bangsa kita, bersepakat, bahwa negara satu kekuasaan ini, berbentuk republik, dan berdasarkan hukum. Maksud, ulang, reesah. Bukankan kekuasaan, atau maksudnya. Maknanya apa? Segala sengketaan, kalau itu sudah masuk dalam peradilan, maka sengketaan lain harus selesai. Berhenti. Sengketaan di KPK, masuk KNK, masuk MA, maka tidak boleh ada lagi. Sengketaan di lembaga lain. Itulah independensi hukum. Dan itulah juga, di dalam pasal 1, ayat 3 yang sebutkan, negara sengketaan berbentuk, yang dulu berdasarkan hukum. Nah, tetapi saya ingin sampaikan, Pak, penghukuman ini, bukan hanya sekedar lamanya orang di bidara. Di bidara, bukan. Tapi juga, harus menimbulkan dampak, yaitu, penggembalian keinggaraan. Jadi, kalau seseorang yang melakukan korupsi, dengan kerugian negara 40 miliar, dikemanakan uang yang 40 miliar. Itu tugas dicari. Tugasnya penyidik mencari. Diberikan, dibelahirkan untuk apa saja 40 miliar. Karena, nanti ada putusan hakim, terkait dengan dendah dan uang pengganti. Uang pengganti bisa, seluruh hartanya, dirampas dulu, dihitung, cukup tidak, untuk membayarkan drugi. Jadi, uang penggantinya. Jadi, itu uang. Jadi, kalau seandainya, tadi ada orang melakukan korupsi 40 miliar, di pidana 2 tahun, bukan pembidangan badannya menjadi persoalan. Uang yang 40 miliar itu kemana? Dan ini biasanya kita lengkapkan dengan tidak pidana pencucian uang. Tetapi, kalau itu sembunyikan, di sama reka, kalau nyata-nyata uang 40 miliar itu ada dalam rekeningnya dia, atau diberikan rumah untuk dia, diberikan apapun, makanya dirampas. disita oleh pendidik, dimasukkan dalam bekas perkara, jadi tidak berarti, maka nanti dimintakan keputusan pengadilan. Harus ada keputusan, dirampas oleh negara, atau ngayal uang pengganti. Uang pengganti, baiknya, ada keputusan, apakah rupiah, atau apa. Nah, kalau seandainya, uang pengganti tetap karena bentuk dolar, maka, uang dolar yang dihitung, saat terjadinya tidak berdana. Ini, pemahaman saja. Ya, jangan sampai nanti, misalnya, waktu melakukan jahatan pidana, uang dolarnya harganya 2.000 rupiah. Sekarang harganya 15.000 rupiah. Karena kalau diminta, misalnya sekian dolar, maka dihitungnya bukan 15.000 rupiah, dihitung yang 2.000, saat kejadian terjadinya tidak berdana. Itu, Pak Mah Mahkamahmu sudah keluar. Kebetulan, saya ngalami kasus itu. Saya terbikirkan, saudari, Angelina Sondak, ya. Jadi itu, kita mintakan, sesuai dengan tindak-tindak terjadi. Kalau ada pelapor tadi, pelapor, tentang tindak korupsi, selain itu dilaporkan lagi, kepada kepolisian, dengan tindak-tindak pencemaran al-gai. Konsep hukum, pencemaran al-gai itu harus dibuktikan. Kalau si pelapor, melaporkan bahwa tersangka, betul telah melakukan tindak-tindak korupsi, dan tindak-tindak korupsi yang dibuktikan, dan diputus dengan putusan berbata, maka bidang dan fitnanya tidak ada. Tidak bisa dibawa ke polisi bidang-bidang dan fitnanya. Karena terbukti bidang korupsinya. Kecuali kalau bidang korupsi tidak ada. Itulah namanya penyerangan terhadap kehormatan atau fitnanya. Jadi jangan dicampur-campur. Yang ketiga, tadi tentang pendidikan masyarakat. KPK punya program yang diampu oleh Direkturat Peningkatan Peran Masyarakat. Jadi kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan JLIC, nanti bisa bekerjasama dengan Direkturat Peningkatan Peran Masyarakat di bawah Kediputian Pendidikan Masyarakat. Karena di situ ada dua program yang outputnya adalah penyuluhan di korupsi, yang kedua adalah Agen Pembangun Integritas. Terakhir tadi, terkait dengan tindak-tindak bidana saya jawab secara umum ya, saya tidak mau menyebut identitas seseorang. Seseorang diadili awalnya, diduga telah melakukan tindak-tindak bidana korupsi berpasuan. Dilakukan penangkapan atau taktangan oleh KPK. maka seluruh harta yang ditugas hasil pidana swap itu disini. Dilihat, apakah pidana ini bisa dibarengkan dengan tindak-tindak pencudupan. KPK selalu menggantikan. tetapi dilihat dulu harus ada tindak-tindak korupsinya, karena prinsipnya adalah tindak-tindak berjuang itu harus ditemukan dulu tindak-tindak asal. Ya, sebagaimana Pasal 3 undang nomor 8 tahun 80 tahun 80 tahun 80 tahun 80 tentang tindak-tindak berjuang terakhir saya ingin sampaikan yang terkait dengan ruang lingkup kewandaan KPK. Ruang lingkup KPK itu dapat melakukan penyelidikan penyelidikan peruntutan terhadap tindak-tindak korupsi yang dilakukan oleh satu aparat penyelidikan hukum dan atau penyelidikan atau pihak lain atau lain itu dasar pertamanya di luar itu tidak bisa kita yang kedua adalah kerugian garanya sekurang-kurangnya satu miliar jadi apa tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan ada orang BPN ada orang mana tadi ada bagi pihak-pihak lain perlu kita harus dilihat apakah dia masuk kategori penyelidikan atau penyelidikan gara ya kalau terkait dengan sengketa lahan dan lain itu masuk dalam ruang lingkup Pak Kapolda nggak bisa kita ikutan saya kira itu dari saya tadi yang saya disimsi oleh Pak Kapolda tadi tapi sempat saya catat putusan pengadilan yang sudah inkrah itu karena ada dua apakah yang terkait perdata apakah yang terkait pidana kalau terkait perdata tentu ada penitra pengadilan negeri yang menjadi sebagai diskutor sehingga kalau dari kawan ada keluhan tentang kenapa pelaksanaan putusan yang belum jalan seharusnya bapak laporan pada pengadilan negerinya karena yang merintahkan untuk diskusi itu adalah Bapak Magila bukan Kapolda bukan gubernur apalagi wali kota kalau menutupi dana maka diskutornya adalah yang besar saya katakan itu dari saya terima kasih terima kasih mohon aplaus untuk beliau semoga apa yang kita sudah memberikan pencerahan untuk kita dan terima kasih Bang Brili atas waktu Bang Brili semoga kita bisa dialog lebih panjang terima kasih terima kasih